Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi minasan semuanya Back to youtube channel my Oke guys, jadi hari ini adalah hari minggu Ini pagi-pagi banget Jadi ceritanya, kemarin itu aku main di sekitaran taman-taman Disini, aku main bola gitu kan Terus ada kakek-kakek yang lagi merawat bunga-bunga sakura yang udah kering Jadi dia naburin-naburin kayak pupuk gitu Katanya biar gak mati Nah dia tuh nyamperin aku Terus nanya-nanya gitu Lagi main ya gitu, gini-gini dari mana gitu kan Aku dari Indonesia, terus sedikit berbincang-bincang Jadi dia itu adalah si Purida Jadi Ridha yang ngurus taman-taman yang ada di Sadoara Leadernya Kemudian aku bilang dan aku menawarkan diri Bolehkah saya membantu gitu kan Terus, boleh loh, boleh katanya gitu Nanti besok Kita mau bersihin taman yang di atas katanya Ada motong rumput Yang mau nabur-naburin pupuk juga gitu Ada yang beresin rumput-rumput yang inilah gitu Yang udah kering Nah terus, kamu bisa datang katanya jam 8 atau jam setengah 9 gitu Nah terus sekarang ini udah jam 8 lebih Aku mau nemuin si kakek itu Aku mau bantuin Oke guys, sambil bersosialisasi dengan masyarakat sekitar Jadi, biar kita nambah pengalaman, nambah wawasan Kita harus berani Meskipun bahasa kita masih kurang Kita harus berani aja dulu Dia juga kemarin tuh banyak pake bahasa Inggris guys Malah aku lebih gak ngerti bahasa Inggris sebenernya Cuman dia berusaha untuk pake bahasa Inggris dia juga Biar kita ngerti gitu Tapi, ya tonton terus ya videonya ya Pokoknya, kita harus bersosialisasi ya guys ya Nah, aku tunjukin Semberi aku tunjukin Suasana sekitaran sini Ini parkiran Ini pohon sakuranya Nah ini Taman kemarin aku main bola disini Nah, sekarang aku mau ke atas guys Nah, nih Jalannya tuh lewat sini Lewat tangga sini Ini tuh guys ya Mirip kayak di Bandung Di Orcit Bandung Di Lembang Kalau kalian tau Jadi, ini tuh kita bakal masuk ke dalam hutan guys Kita akan masuk ke dalam hutan Nah, ini Tangga-tangga ini Nah, mungkin Kedalam Kita akan sedikit kekurangan cahaya Lihat nih Tuh Udah 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 dibersihin Awal-awal saya datang sini Ini bersih banget guys Ini bersih banget Tapi Mungkin Udah lama gak dirawat ya Dan cuaca juga kan Hujan gitu Jadi kotor Nah, kalian kalau pernah ke Bandung Tapi kalian Saya juga Banyak melihat pohon-pohon pinus kayak gini Gak tau ini pohon pinus atau bukan Nah, disini ada tempat duduk Huh Mungkin kalau di Indonesia ini udah jadi tempat pacaran ya guys ya Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia ini sudah menjadi tempat wisata Yang berbayar Biasanya Tapi ini gratis Bisa kita kunjungi Kali ke bawah Nah Kita lihat ke atas Nah, ini pohon-pohon ya guys Ini tengah-tengah hutan Ngeri kan Lihat Pohon-pohon pada tumbang Lihat guys Pohon tumbang guys Nih Ngalanin jalan Tuh Tumbang guys Nah, itu kakek-kakeknya Nah Jadi dia gak beresin Oh Taman Katanya ada Sepuluh orang Di sini Kita mau bantuin Kakek-kakeknya itu Tapi ini bukan Ueda-san Ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu Simaseng Ano Ueda-san wa doko desu ka Saki otak Hai Hai Nah itu guys Kakek-kakeknya Dimotongin rumput Tuh Disana ada yang motongin rumput Disini juga Kakek-kakek Woy dasarnya Disana di atas Jadi Begini guys Jepang Aku akan Menemui dia dulu guys Karena Dia leader-nya Gitu Hai 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 Gitu Hai Hai Homong Hai suara benar Aku berkaca Aku berkaca Aku berkaca Aku berkaca aku berkarini Aku berkaca Aku bisa berkaca Aku berkaca ini nak selamat menikmati 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 Dan mereka sempat bertanya, kenapa kamu bisa kerja di sini, dan kenapa kamu ingin tinggal di sini. Aku bilang kepada mereka, aku datang ke sini karena takdir Tuhan yang membawa ke sini. Hari ini aku benar-benar merasa hidup, teman-teman. Aku benar-benar merasa aku telah melangkah sangat jauh setelah aku terhenti di beberapa tahun lalu. Tahun-tahun yang kelam, tahun-tahun yang dipenuhi dengan overthinking dan rasa minder. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata, rahmat Allah meliputi banyak hal, teman-teman. Maka, satu pesan untuk kita semua. Ayo kita dekati yang punya nasib, agar nasib kita berubah menjadi lebih baik. Oke guys, jadi aku ini udah selesai. Udah pamit, tadi semua pada pulang. Alhamdulillah guys. Nah ini hasilnya, lihat. Di awal kan tadi kan. Ini kan, wah kotor banget. Tadi udah beresin ini juga. Seru banget. Jadi bisa belajar banyak hal. Ngobrol gitu. Kita bisa kaiwa lah istilahnya gitu. Bisa latihan percakapan. Dan ini juga aku dikasih guys. Ini kan tadi kan. Apa? Ada jeruk, ada makanan gitu kan. Terus berada-ada pulang, suruh dibawa pulang katanya. Alhamdulillah. Bersihkan guys. Tapi ini nggak sampai bawah guys. Soalnya katanya nggak bakalan cukup. Itu udah capek lah. Nanti katanya. Ke situ juga. Ya ne, yokata ne. Alhamdulillah. Seru guys. Jadi. Berbaur dengan masyarakat. Jepang gitu kan. Dan aku juga kan. Salah satu penikmat taman ini. Yang selalu. Apa? Main ke taman ini gitu kan. Ya kita harus bantu-bantu buat bersihin. Tapi kerennya ya. Mereka itu udah umur sekitar 60. Yang paling muda itu 60. Semuanya tuh 70-80 tahunan. Mereka masih sehat-sehat gitu. Masih semangat. Ya beginilah teman-teman. Ya. Jadi. Kalau kita nggak bisa memberikan kemanfaatan dengan uang. Kita bisa memberikan kemanfaatan dengan tenaga. Kalau nggak bisa tenaga. Kita bantu dengan pikiran. Kalau pikiran juga belum. Bisa. Doa. Jadi guys. Support. Semangat. Buat teman-teman. Thanks banget. Sudah nonton video ini. Dan aku mau pulang. Mau istirahat. Belum makan soalnya. Tadi pagi cuman. Ini guys. Makan mie doang. Kan orang Indonesia mah kalau belum makan asin. Disebutnya belum makan kan. Mau pulang guys. Sepeda aku. Di sana tuh. Tuh guys. Itu sepeda aku di bawah. Btw ini aku. Memori aku cuman pake 32GB guys. Jadi. Gak cukup. Jadi rekamnya potong-potong gitu kan. Tadi juga. Apa. Cuman yang di atas doang gitu kan. Pas. Yang lain-lain aku gak videoin. Soalnya. Kameranya juga. Baterainya kan. Gak mau habis gitu kan. Terus. Memorinya gak muat. Aku juga tadi hapus. Beberapa video dulu. Nanti mungkin akan. Aku tambah lagi. Beli dua memori. Biar lebih josh. Dan sekarang aku mau pulang. Thanks. Buat teman-teman semuanya. See you next vlog. Bye-bye. Assalamualaikum.